Iya, maca nih kelihatan Cabai rawit lah Biar kecil giwangnya sudah kelihatan ya Lasternya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, jumpa kembali Bersama saya, Satria Andika Dari Rawabening, Jatinegara Lantai 1, Blok AKS Nomor 90 Kali ini liputannya mengenai apa nih, Om? Saya lebih cenderung ke bebatuan bacan ya Tapi, buat teman-teman Jadi saya bukan hanya bermain bacan Semua batu saya bermain Artinya, ada bacan, ada giyok Ada yaman, kalimaya Willow, dan lain-lain Jadi komplit, bosku Saya berusaha memenuhi kebutuhan Anda Hanya lebih cenderung Produksi ke bebatuan bacan dan garut Untuk harga sendiri Dari harga yang ratusan ribu ya Kisaran 200 sampai dengan jutaan ada Kita mulai liat batunya ya, Om ya Menggu, silahkan Oke, mungkin kita ke sini dulu ya, Om Mungkin bisa dijelaskan ya, Om Boleh, boleh Kalau ini saya nggak detail satu persatu ya Saya review singkat aja Jadi ini dari barisan ini Harga 200 sampai 500 ribu Nanti buat teman-teman yang tertarik Tinggal di-screenshot barang yang mana Cekrek, ditandain, dicontreng Saya akan foto-videokan secara detail Supaya lebih akurat Kalau sudah di-screenshot Kita langsung, oh barang yang ini Begitu Oke, jadi kisarannya dari 200 200 sampai 500 Untuk ikatannya sendiri ini masih biasa tentunya Alpaka Oke Cuman kalau bicara batunya sudah bagus belum Yang jelas bukan bacan kapuran Begitu, bosku Jadi bisa dilihat Nanti tinggal dipilih aja di-screenshot Detailnya nanti bisa via WA ya, Om Via WA Sekarang kita ke bagian yang kedua nih, Om Bagian yang kedua ini Kisaran harga ya Dari 400 sampai 600 Ada yang dimensi 20 up Cuman standar dimensinya mungkin di sini 15, 16, 17 Barisan sini saya rasa untuk dimensi estimasi ya Di atas 18 Ikatannya alpaka Oke Hanya sedikit perbedaan Karena alpakanya di sini Ini alpaka terbaru ya Jadi harga alpakanya kurang lebih itu 60 ribu kalau beli satuan Super ya Alpaka super Jadi sedikit lebih bagus kualitasnya Dari 350 sampai 600 ribu Tinggal dipilih aja nanti detilnya menyusul Menyusul Oke, kita ke kotak berikutnya Tapi ini bukan bacan ya, Om ya Ini kalimah ya Ya itu Seperti yang saya bilang tadi Jadi Saya jual batu beragam bebatuan ya Di sini bercampur nih Oke Jadi dari nomor 1 sampai nomor 12 ini Kalimaya Welo ya Welo Afrika Oke Jadi untuk harga Dari kisaran 350 sampai 500 Untuk yang ini Ikatannya juga berbeda-beda Ada yang ikatan double plat Ada yang ikatan alpaka biasa Terus alpaka terbaru ada Nanti tinggal di screenshot Saya akan videokan detail Untuk harga ya Kemungkinan kalau saya Saya bariskan dari sini Sampai ke sini Kebetulan saya punya kurang lebih 50 picis Oke 50 picis yang tersedia Jadi dari harga 350 Oke Sampai Kebetulan di sini juga Bukan hanya Welo Kita punya juga Yang Banten ya Oke Nah ini Banten Kalau yang seperti ini Saya open price di 3 juta rupiah 3 juta ya 3 juta Oke Mungkin untuk lebih detail Silahkan cat ke kontak whatsapp Nanti saya akan foto videokan detail Boleh juga nanti Tandain Oh nomor 48 bang Nomor 47 bang Atau bagaimana Supaya saya lebih gampang Terus kualitas jarong Juga ada yang black opal Ada juga yang Kalimaya teh Ada yang kristal Ada yang susu Dan lain-lain Silahkan teman-teman di screenshot aja Betul Nanti video detail menyusul ya Menyusul Kebetulan saya baru Baru siapkan sampel-sampelnya aja ya Termasuk ini Begitu kayaknya alam Indonesia ya Ini bebatuan dari Sulawesi Dari Sulawesi Dulu sebagian orang Banyak yang nyebut Batu ini Batu Samson Batu kekuatan Bahkan ada yang demo Bisa angkat mobil Dan sebagainya Batu ini sudah lama Tidak diposting oleh teman-teman Oke Tentunya mari saya berusaha Coba bangkitkan kembali Oke Batunya Disebutnya Batu lokal ini ya Namanya Giyok Sojol Oke Dari Sulawesi Giyok Sojol Sulawesi Sulawesi Oke Karena ini hanya baru sampel ya Saya paling perkirakan Harganya Dari 300.000 Sampai 600.000 Oh 300.000 Sampai 600.000 Sampai 600.000 Oke Kebetulan untuk kualitas yang saya tunjukkan Kualitasnya sudah cukup baik Oke Kenapa saya bilang cukup baik Biasanya rata-rata Giyok Sojol itu krek ya Krek Jadi tidak mulus Untuk barang yang saya tunjukkan ini Saya pastikan barang mulus Artinya Tidak ada retak Krek Pecah dan lain-lain Sudah pilihan ya Sudah pilihan Tentunya Untuk warna juga berbeda-beda ya Iya Ada yang ada kehijauan Ada yang agak kekuningan Bang boleh dilep Batu ini gak boleh Nah Kalau tidak salah Ini soalnya saya sudah pernah leb Jadi Lepnya edokres Oh edokres juga ya Oke Hampir sama dengan batu aceh kan Rata-rata edokres Ada juga yang lebnya serpentin Cuman Berbeda bahan lagi Oh iya Oke Jadi Silahkan teman-teman Jadi ini edokres Giyok Sojol dari Sulawesi Dari Sulawesi betul Nanti buat bos-bos Untuk melengkapi koleksian Anda Biasanya bos-bos kan Suka tertarik Batu apa yang belum dimiliki Boleh nanti pak Giyok Sojolnya Yang dimensi sekian Request nanti saya akan fotokan secara detail Jadi ini Waduh lagi banyak stoknya Iya Ini baru sampel Insya Allah menyusul barang berikutnya Insya Allah menyusul barang berikutnya Nah kita lanjut sekarang Yang kita review Utama Ya yang utama betul Seperti biasa Masih produksi bacan ya Bacan Natural Christopola Calcedoni Dari Pulau Bacan Maluku Utara Di sini ada beberapa yang tentunya Sudah pilihan Sudah pilihan betul Dan ini untuk ikatannya Semuanya sudah perak ya pak Semuanya perak Yang akan kita review hari ini Semuanya sudah perak Kenapa tidak saya buat perak semua Tentunya Supaya ada yang harga-harga murah Bisa nanti belanja juga Jadi tidak semuanya Harus yang berjuta-juta Yang ratusan ribu juga ada Sekarang kita langsung review batunya Silahkan Untuk yang baris pertama nih Om Saya lihat ada empat Dimensinya berbeda-beda Tapi saya pukul rata Untuk harganya sama Untuk dimensi Dimensi kantoran ya Untuk harganya Saya open price Di 1.200.000 Untuk bagian depan Kebetulan Desain peraknya berbeda-beda Karena ada juga yang pesan Pak model yang melintang Ada nggak gitu Jadi saya berusaha Menuruti atau memenuhi Kebutuhan pada pembeli Oke kita lihat satu-satu ya Om ya Kebacaan pertama Dengan harga 1,2 juta ya Om ya Iya 1,2 Baik katanya perak Model kerancang ya Tapi dia melintang Betul Melintang Justru ini unik nih Karena jarang ini Bikin melintang Nah ini jenisnya apa dong Jenisnya bacaan doko Oh doko ya Bacaan doko ya Oke silahkan Untuk review kita hari ini Hampir 90% Rata-rata doko ya Harganya cukup murah Karena kita sudah desain Menggunakan perak Dimensinya juga Tidak terlalu besar Tidak terlalu kecil Sedang Masih cocok buat ngantor Buat jalan-jalan Shopping dan sebagainya Masih enak Kita lihat yang kedua Nah ini kebetulan juga Masih lintang Ini tidak menggunakan zircon ya Iya betul Ada juga teman-teman Yang sukanya Bang yang minimalis Iya Jangan pakai mata-mata Betul Suka ada yang copot Nah saya terangkan lagi Sekali lagi Tentang zircon yang mudah copot Tentunya Peraknya perak biasa ya Perak biasa Tapi kalau perak Tempah handmade Itu jarang copot Dikarenakan dia sudah dipasang Menggunakan mesin khusus Oke Itu dan kualitasnya lebih bagus Oke Silahkan teman-teman Ini pilihan untuk Bacan yang melintang Melintang ya Harganya 1,2 Sama Sama Oke dan barang ini kristal ya Bagus ya Bersih Sudah bukan bacan kapuran Benar Nah ini Perhatikan bosku ya Dari jauh Aca nih kelihatan Cabai rawit lah Betul Biar kecil Giwangnya sudah kelihatan ya Lasternya Jadi dia kalau kena cahaya Tentunya langsung berkilau Diketannya juga bagus nih Diketannya semi-micro Semi-micro Silahkan teman-teman Hanya di 1,2 ya 1,2 Bagus nih Acanya dari jauh Terang ya Terang Iya Masih sangat terjangkau lah Masih terjangkau Nah ini yang terakhir Di harga 1,2 Iya Ini sedikit lebih besar Benar Tapi ini nyentrik sekali ya Kebetulan Saya menggunakan Keningkatan perak Terus kita krum Kombinasi doff halus Jadi lebih kelihatan Apa Cakep Cakep ya Oke silahkan teman-teman 1,2 juta 1,2 Oke kita lanjut ke Baris kedua nih Baris kedua Stoknya cukup banyak Betul Ukurannya beda-beda Oke tapi harganya nih Untuk harga Baris kedua Saya buat pukul rata Harganya sama Jadi dari yang dimensinya Kantoran Kecil sampai ke Yang dimensi 23 up Harganya 1,6 1,6 Nanti kembali kepada Tentukan pilihan anda Karena yang kecil tentunya Jauh lebih kristal Terus yang besar Masih berproses 1,6 1,6 Silahkan Aduh ini 1,6 Bagus-bagus semua ya Estimasi dimensinya 14-15 Ini estimasi saya Ini semi-micro lagi nih Sudah di krum Kombinasi do Dan tentunya Ukuran batu Kita sesuaikan dengan ikatan ya Jadi nampak bagus Silahkan teman-teman yang pertama 1,6 juta Nah kita lihat yang kedua Nah ini Bundar Bundar Kecil Betul Ini sedikit lebih kristal Benar Iya ini nyala juga nih Terang juga nih Semi-micro juga Semi-micro Cakep nih Pilihannya banyak nih Pilihannya banyak Untuk yang nanti Tinggal di screenshot Yang mana Saya video ulang Benar 1,6 juga 1,6 Nah ini yang ketiga nih Lebih Untuk yang ketiga Memang dimensinya agak kecil Tapi ini jujur ya Rekomendasi dari saya Iya ini Langsung kelihatan nih Kristal Tembus Ini rekomendasi Untuk yang ngantor Atau pejabat-pejabat Cocok sekali Batunya nyala-nyala Karena sudah kristal Ruangan ini Indoor ya Iya betul Cahaya seadanya aja Udah kayak begini Oke 1,6 aja nih Silahkan Oke Kepilihan selanjutnya Dengan Nah ini cuttingnya Unik lagi nih Air mata nih Tetes air mata Dengan model yang berbeda Karena biasanya kan Teman-teman Ada yang pengen punya koleksi Yang berbeda Ini modelnya Desain tetes air mata Peraknya sudah kita set ulang ya Sudah kita rombak Tapi bagus nih Bagus Kristalnya bagus Untuk harga masih sama Rata juga Warna 1,6 aja ya 1,6 Nah ini yang kata om nih Besar Iya Tapi masih berproses ya Iya berproses Oke Jadi disini Memang saya tunjukkan sedikit Disini ya Oke Kalau yang agak kecoklatan Seperti ini Dia memang bisa hilang Bisa hilang Tetapi kalau untuk yang hitam Seperti ini Tidak bisa hilang Jadi ini ada yang hitam Ada yang coklat ya Jadi saya bilang berprosesnya Lebih kepada pengkristalan batu Pengkristalan batu ya Kalau untuk total hitamnya Dia tidak bisa hilang Silahkan nih Yang suka total alami Tapi omnya Total alami Besar Dan ini masih bisa kristal Ini warnanya Boleh saya ukur Supaya Kebetulan yang tadi Estimasi dari Rata-rata di 15, 13 ya Oke Kalau untuk yang ini Dimensinya 24 Oke Artinya jauh lebih besar Tapi dengan harga yang sama Tinggal kepada pembeli Mau menentukan yang mana Yang dipilih Atau yang kecil Yang sudah lebih kristal Atau yang besar Harganya sama 1,6 juta Lanjut barang berikutnya Nah ini juga Masih ada yang notol ya Ada notol Oke Kalau ini kebetulan Sebagian masih banyak yang nyoklat ya Yang coklat seperti ini Dia hilang gak bang? Saya pastikan akan hilang Karena dia berproses Bersama dengan batunya juga mengkristal Mengkristal Semimikro Cakep Yang suka saiz agak besar Jadi buat teman-teman juga Jangan juga yang batu Misalkan dia total Ada hitamnya Terus dibilang Oh ini sebentar juga hilang Tidak bisa hilang Terkecuali Terkecuali Seiring proses pengkristalan batu Jadi warna hitam itu Akan terlihat nampak samar Betul Samar Jadi totalnya tidak akan hilang Oke Jadi silahkan teman-teman Masih 1,6 Oke kita lanjut Nah ini agak lebar nih Pinggangnya Agak ceper Untuk warnanya polos semua Polos rata tapi ini Sudah tidak ada bintik hitam Nah silahkan ya teman-teman Tinggal menunggu pengkristalan batu Supaya dia jauh lebih bagus Oke masih sama 1,6 1,6 Ada 4 picis kebetulan Yang karakternya hampir sama Ini juga sama ya? Sama ya Oke cuman ini agak lonjong Warna rata Belakang ini saya buat ikatan Yang tidak terlalu banyak Apa? Zirconnya Zirconnya ya Jadi dikarenakan banyak juga teman-teman Yang suka model minimalis Terus ini saya kasih hitam Supaya berkesan lawas Benar Jadi tentunya kita sebagai padagang Terus berinovasi Supaya pembeli Banyak pilihan Bagus nih Gagah nih Berkesan lawas 1,6 Nah ini juga sama Sama Lonjong Ikatannya juga ya Sama ya Berkesan lawas Kita kasih dop warna hitam juga Betul Jadi lebih Lebih uang 1,6 Dan ke batu bacaan yang terakhir 1,6 Iketannya juga model lawasan Model lawasan Dan batunya juga sama ya Rata warna ya Satu warna Untuk batu satu warna Tidak ada bintik hitam Atau apa tidak ada Oke 1,6 Oke kita lanjut ke baris ketiga Siap Nah disini Secara visual nih Agak beda-beda nih warnanya nih Agak beda-beda Oke Jadi nanti Tergantung yang mau beli nih Soalnya disini ada yang Warnanya hampir ke warna pucuk pisang Oke betul Artinya Sebagian orang bilang Mungkin warnanya Kurang apa ya Kurang kental Benar Tapi Biasanya orang akan pilih Sesuai dengan Keinginan Selera ya Iya selera Jadi saya tunjukkan Untuk yang ini dulu ya Iya boleh Perhatikan bosku Kristalnya sudah Iya bener Cukup luar biasa Oke Nah ikatannya masih Semi-micro setting Dan ini sudah layak Di desain ikatan yang bagus Oke Untuk ini harganya Kita pukul rata Kebetulan 1,8 Oke Jadi di baris ketiga ini 1,8 1,8 rata-rata Oke Dan ini yang tadi contoh Warna jadinya Bacan warna pucuk pisang ya Iya warnanya pucuk pisang Tapi ini kristal Nyala juga ya Nyala Iya ini bagus nih Dia kalau untuk Lihat visual secara langsung ya Hijau agak sedikit Ke pucuk pisang Bener Bener Gitu Kayak ada giwang nitik nih Betul Silahkan nih teman-teman Unik nih warnanya nih Tidak seperti yang lain 1,8 kali nih 1,8 Kita lanjut ke sini nih Nah ini juga visualnya warna apa nih Ini biru atau kehijauan Ini tetap kehijauan Kehijauan Oke Nyalakan juga nih Cakep Tetapi kalau biasanya Kalau di lab tetap dia Breeze Breeze green Agak keseruan Kalau bahasa lab Cuma secara Kita lihat langsung Ini warna agak kehijauan Agak kehijauan Dibandingkan dengan warna yang ini Memang Agak kebiruan Oke Silahkan teman-teman Ini bagus nih materialnya Bagus 1,8 juga 1,8 Nah ini visualnya juga Agak kehijauan juga ya Kehijauan Ini memang lebih tipis Saya buat harganya sama Kebetulan ini katanya Perak micro setting tabur ya Oke Jadi secara kualitas perak Dia lebih mahal Lebih tebal Lebih tebal Karena peraknya kita bikin Perak yang seperti ini Kalau bikin harganya Teman-teman udah tau lah Artinya lebih mahal Cuman kekristalan batu Sudah bagus Memang sedikit agak tipis Tapi peraknya udah kokoh Perak yang seperti ini Tidak mudah lepas Seperti perak yang biasa ya Jadi Silko nya kuat Karena sudah dipasang Menggunakan alat khusus Aduh ini giwanya nitik juga nih Harganya sama 1,8 aja 1,8 aja Silahkan tinggal bos-bosku pilih Yang mana Nanti saya akan infokan detail ulang Nah disini ada 1,8 Tapi besar nih Besar Dimensinya besar Bang tembus nggak Saya info sedikit ya Oke Waduh Untuk serat lumayan bagus Warnanya lebih ke warna biru Biru ya Dimensinya yang jelas Saya estimasi di atas Dim 22 Besar Harganya sama 1,8 ya 1,8 Ikatannya juga yang lawasan nih Iya Silahkan teman-teman Kita lanjut Ini lebih besar Pinggangnya lebih besar ya Pinggangnya lebih besar Terus ikatannya semi-micro Dan kita sesuaikan Krumnya kombinasi dog Oke Cakep juga nih Untuk harga masih sama Masih sama Masih sama Di 1,8 Oke silahkan nih Yang suka zircon nih Ikatan ini full nih Biasanya kalau zircon Memang batu itu Nampak berkesan mewah Iya Berkesan mewah Yang suka mewah nih Silahkan 1,8 aja Dan ke batu bacan 1,8 yang terakhir Yang terakhir Ini giwangnya yang kelihatan nih Waduh Ini batu Rekomendasi Untuk yang harga 1,8 Ini cukup rekomendasi Cakep nih Cakep Dia bentuknya semacam bulat ya Bulat Aduh Katanya perak kerancang Sedikit mumbul juga Sedikit mumbul Aduh Ini nyala nih Soalnya nih Giwangnya Lasternya udah nyala-nyala Oke silahkan nih Ini dengan penerangan minimalis ya Bener-bener Apabila di bawah lampu Tentunya batu ini udah Celing 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 Oke 1,8 1,8 Oke Kita lanjut ke baris terakhir Siap Nah ini kita lihat Untuk yang 3 batu ini dulu nih om 3 batu ini Kebetulan kita Buat harga sama ya Oke Tapi dengan kualitas yang berbeda Beda-beda ya Jadi kalau misalkan Memang dia kejar kristal Besini ya Oke Plus Saya estimasikan dimensinya Di atas 20 Oke Iya Di 20,5 Ikatannya Mikro setting Oke Hanya mikro setting Model kerancang Betul Jadi kalau untuk zirkon ini Pasti kuat Oke Giwangnya sudah cukup baik Bener-bener Sudah cukup bagus Untuk yang ini harganya Di 2,5 juta Oke 2,5 juta Sesuai kualitas Sesuai kualitas Oke Jadi dari 3 ini harganya sama Oke Nah Ini Dimensinya lebih tebal Betul Lebih tebal Kekristalannya masih kalah sama yang pertama Benar-benar Tetapi Batu ini seratnya sangat halus Oke Halus sekali untuk seratnya Oke Ikatannya juga sama Mikro setting Hanya dia model kerancang Betul Kita krum kombinasi dom Oke Untuk harga saya open price Di 2,5 juta Oke Oke sama ya Bang masih bisa kurang Gak bisa Sebagai syarat jual beli Oke Untuk kurangnya memang saya Saya berusaha tidak banyak-banyak Oke Supaya nego kita lebih singkat Padat cepat Simple Tapi saya akan terangkan secara detail Barang yang Anda beli Yang terakhir ini cukup berbeda Ini warnanya beda lagi Unik lagi nih Iya Jadi Ini Biasanya disebut oleh teman-teman Bacan coklat Oke Bacan coklat Jadi Ini akan cepat berproses Oke Untuk harganya saya buat Rata ya Sama Di harga 2,5 juta Oke Nah ini senterannya Iya Visualnya beda nih Beda Jadi masih ke Benar-benar hijau daun pekat Benar-benar hijau daun Jadi berprosesnya Dia akan mengarah ke warna biru Oke Ke warna biru Bang prosesnya lama gak Saya estimasikan Kalau bicara satu tahun Saya pastikan sudah ada perubahan Oke Sudah banyak perubahannya Artinya entah dari segi warna Iya Atau dari pengkrisalan batu Oke Biasanya bahan baku dari coklat Untuk hasil akhirnya Dia akan lebih bagus Lebih bagus Daripada yang sudah satu warna Artinya Benar Yang sudah matang di pohon Oke Dua setengah ya Dua setengah Untuk ketiga batu terakhir nih Nilainya juga lumayan tinggi-tinggi Tentunya kembali kepada Selain dimensi Betul Atau kualitas batu Kebetulan ini dimensinya cukup besar Iya Secara kualitas memang Kualitasnya masih Masih lumayan lah Lumayan bagus Iya betul Lumayan Ini untuk senterannya Jadi batu yang ini Saya coba ukur ya Supaya lebih detail Dengan dimensi 26 Oke Di lebarnya 22 Oke 21 Ketebalannya Di 11 Waduh Tinggi Jadi tinggi ya Betul Untuk batu ini Kita sudah krum Lawasannya Lawasan cakep Jadi senterannya Cos pastinya Untuk yang ini Saya open price Di 3 juta 3 juta ya 3 juta Waduh Ini silahkan nih Yang suka Ukuran besar Bagus satu warna Satu warna Peraknya model lawasan 3 juta aja Di 3 juta Ini kita lanjut nih Untuk yang ini Kebetulan saya desain ikatannya Ini sudah handmade ya Oh ini handmade Tempah ya Jadi tebal sekali ini Berat Peraknya berat Terus dari material coklat Kalau sekilas ini kan Oh ini belang-belang nih Belang-belang Tapi kebetulan Teman-teman kolektor Lebih kepada Menikmati proses ya Jadi batu belang-belang ini Kelihatan Apa Dua warna yang berbeda Benar-benar Nanti dia perlahan-lahan Akan memudar Hingga warnanya Satu warna Oke Jadi lebih kepada Menikmati proses Untuk ini sedikit Lebih mahal Saya open price Di 3 juta setengah 3 juta setengah Jadi yang ini Bukan total hitam Ini nanti Kita pastikan Jadi satu warna Betul-betul Satu warna Untuk yang kecoklatan ini Dia akan hilang Akan memudar Plus saya tunjukkan Kebetulan ini Satu bahan ya Ada dimensi besarnya Ini ada yang gede Satu bulan yang lalu Ini masih setengah-setengah Oke Nah untuk sekarang Warnanya kan sudah memudar Betul-betul Memudar Jadi proses untuk Apa Pengkristalan batu ini Sangat cepat Batu coklat ini Sangat cepat Untuk yang besar ini Saya ukur dimensinya Karena ini jumbo ya Dimensinya 32 Lebarnya ada di 24 Ketebalannya Ada di 14 Waduh Jadi tebal Benar Untuk yang ini Saya open price Di 7 juta 500 ribu rupiah 7 juta 500 7 juta 500 Dan ini Bacan coklat ya Materialnya Bacan coklat Iya Materialnya Bacan coklat Ketannya juga bagus Insya Allah Kalau sudah koleksi ini Ini orang yang tinggi besar Karena kebetulan Di jempol saya Masuknya ini Sangat cocok Silahkan teman-teman Iya 7 juta setengah 7 juta setengah Bang kenapa mahal Nanti saya infokan Secara detail Melalui kontak whatsapp Karena Tentunya setiap batu yang berbeda Kualitas yang berbeda Ada penilaian yang berbeda Beda orang Beda cara menilai Seperti biasa Untuk harga ini Gimana nih Bu Ilah Ada teman-teman yang tertarik Untuk harga Bisa langsung screenshot Barang mana yang Anda suka Screenshot Nanti saya akan foto video Secara detail Barang mana yang Anda suka Harganya bisa nego Hanya negonya Nego halus saja Sebagai syarat jual beli Jadi saya Nggak biasa nego banyak-banyak Supaya lebih simple Dan bila teman-teman Ada yang sempat Lebih bagus Datang langsung Lebih bagus datang langsung Karena cek fisik Akan lebih bagus Jadi cek fisik Datang langsung Kebetulan saya Di rawa bening Di lantai 1 Blok AKS Nomor 90 Silahkan buat teman-teman Yang wilayah Jabodetabek Jakarta Bogor Depok Bekasi Dan sekitarnya Langsung merapat Ke lantai 1 Blok AKS Nomor 90 Oke teman-teman ya Mungkin itu dulu Buat bos-bosku semua Salam hormat Salam silaturahmi Dari saya Satria Andika Kemungkinan review kita Hari ini Itu dulu ya Saya Nama Satria Andika Pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ciao Sub indo by broth3rmax